Saya pernah rugi hampir ya kisaran antara 40-50 lah rugi itu gitu. Ya awalnya rugi itu saya pertama rugi dari bebek kena virus. Terus yang keduanya saya pernah membeli pakan, pakan alternatif, gak taunya itu pakan, pakan kadar luarsa. Halo sahabat tani, salam jaga. Halo sahabat tani, perkenalkan nama saya Aeng. Saya di sini sebagai pemilik peternak bebek hibrida. Selamat datang di peternakan bebek hibrida. Saya di sini peternak bebek hibrida kurang lebih 3 tahun berjalan. Saya di sini untuk peternaknya ini fokus kepada pedaging, bebek pedaging. Yaitu kisaran kurang lebih 39 sampai 42 hari. Populasinya kurang lebih ada 2 ribuan. Motivasi saya di sini, satu saya teradministrasi dari satu teman saya dan yang kedua hobi saya untuk peternak itu lebih besar. Ketimbang saya harus keluar untuk bekerja, mencari kerja. Jadi saya intinya, saya ingin memaksimalkan peluang bisnis yang ada tanpa kita harus keluar untuk bekerja. Awalnya rugi itu saya pertama, rugi dari bebek kena virus. Terus yang keduanya, saya pernah membeli pakan, pakan alternatif. Nggak taunya itu pakan, pakan kadar luarsa. Akhirnya saya rugi hampir puluhan juta dari pakan itu. Dan yang ketiganya, yang belum lama ini kan PPKM. Saya itu hampir anjlok, hampir besar-besaran itu. Karena kan harga bebek turun, terus harga juga anjlok. Dan pasaran juga nggak stabil, jadi bebek banyak, terus ya nggak bisa keluar, nggak bisa keluar pasar lah ya mbak ya. Terus yang ketiganya, pakan terus berjalan. Sedangkan bebek semakin hari, itu pakan semakin tinggi untuk makannya dia gitu kan. Akhirnya kan dari kos biaya pakan aja udah mendudak gitu. Saya pernah rugi hampir, ya kisaran antara 40-50 lah rugi itu gitu. Satu bebek itu lebih mudah perawatannya, ketimbang dari ayam. Kalau ayam kita harus benar-benar 24 jam, harus ekstra. Tapi kalau bebek, itu kita setelah lepas dari DOD atau lepas dari kandang seperti kita harus mengasih minum ini, dia suari udah bisa minum sendiri di air yang ngalir, terus sama pakan juga kita non-stop 24 jam di godak itu. Godak itu jadi tempat pakan yang disediakan untuk menaruh karung, satu karung itu, satu bal itu. Jadi non-stop pakan nanti otomatis turun sendiri gitu. Ketimbang ayam, kalau ayam kan terus non-stop harus ngempanin dari galon, airnya juga, agak ribet juga gitu. Kalau bebek sih simple. Ya rahasia untuk bebek, bobotnya cepat maksimal dengan harinya, durasinya yang kita predisi gitu. Satu, kita harus menjaga kebersihan kandang. Keduanya, pakan kita harus murni pur. Pur murni. Saya sih gak campur apa-apa, pur murni gitu. Yang ketiganya, bila malam hari itu biasanya bebek kan makannya itu kan emang durasi berat badan, badan harus malam kan biasanya ya. Untuk menaikkan berat badannya itu, Biasanya sih karyawan saya itu pada kayak kalau bahasa kampungnya itu pada ngegurah-gurahin lah ya. Biar bebek pada bangun, biar pada ngegiring, biar pada makan gitu. Itu biasanya jam-jam dua, jam tiga, jam empatan gitu biasanya. Dan biasanya nanti saya campur dengan daun pepaya mbak, herbalnya itu. Karena daun pepaya itu merangsang nafsu makan dan jaga daya tahan tubuh juga. Paling selingan saya itu nanti di airnya itu seperti gula merah. Biar rangsangan daya tahan tubuh dia sama nafsu makan itu lebih tinggi. Terserang untuk betenak itu kita diajarin bukan hanya kesuksesan ya, tapi betenak itu kita harus belajar-belajar dan belajar gitu. Dari segi pengalaman yang saya pernah rasakan, dari kerugian itu satu, kerugian pakan. Saya waktu itu pernah yang saya spekulasi pakan, pakan alternatif, karena saya ambillah, ah pakan ini murah kan, gak taunya pakan ini malah menghancurkan si bebek ini gitu kan. Hampir puluhan juta saya, akhirnya saya ambil kesimpulan bahwa kita jangan pernah merasakan, wah kita harus ngambil bebek pakan ini murah. Tapi kita harus tahu kualitas pakannya ini seperti apa gitu kan. Nah dari situ, jangan pernah kita mencoba-coba pakan alternatif, tapi kita gak tahu kadar kandungan dari pakan itu gitu. Dan yang kedua, ancurannya dari virus. Nah virus ini kan, virus bebek ini kan sampai sekarang kan agak sulit ditanggulangin. Cuma dengan cara satu, kita harus meminimalisir virus dengan apa? Satu, jaga kebersihan kandang, jaga security cleanernya kandang. Satu, vaksinasinya, dalam arti penyemprotan kandang ini harus bisa efektif gitu. Ketiganya ya, kayak semacam tempat minum, kita harus kuras, walaupun gak dikuras juga, tapi harus kita kuras tuh, non-stop gitu. Harus kita kuras. Dan yang ketiganya, kalau semacam kayak kemarin, kita hancur gara-gara plat harga PPKM, yang harganya anjrok, terus bebeknya itu di pasarnya, di bangsa pasarnya gak maksimal karena daya beli masyarakatnya kurang. Terus yang ketiganya, bebek harganya itu gak sesuai dengan apa yang diharapkan kita sebagai petani gitu. Yaitu, satu, dengan cara saya memiliki masyarakat itu, ya ilmu yang saya dapat, satu, kita harus punya alihan sebagai penjual, kita sebagai, kita nanti jualnya hidupan, kita harus bisa juga jual karakas. Artinya harus kita punya pemotongan alternatifnya gitu. Jadi kalau pemotongan itu, tadinya harus kita belanja pakan lagi buat makan bebek ini, kita bisa potong, dan kita bisa terfreezer. Dan freezer itu kan bisa bertahan berbulan-bulan. Jadi kita, dari cost-nya pengeluaran, jadi kita bisa terbesaran. Dan dari freezer itu ya, seenggaknya kita juga harus punya market. Nah, market itu nanti berjalan dengan sering waktu, ya alhamdulillah, ya ada aja gitu mbak, yang buat nanti kebutuhan market freezer, frozen gitu. Jadi, kita sebagai petani bebek, kita harus bisa mengantisipasi bagaimana caranya menanggulangi kerugian ini, bagaimana cara jalan keluarnya gitu kan ya. Dan satu, ya itu, kita jangan stuck di tempat, misalkan kayak kita fokus untuk menjual hidupan. Kita juga harus fokus, ini alternatif apa nih, kalau misalkan hidupan ini, anjlok harganya, berarti kita harus punya pemotongan, dan kita harus bisa, business time frozen gitu kan. Itu aja sih mbak. Pemotongan Pemotongan Kita juga berani menjalin hubungan antara peternak juga gitu. Yang keduanya, ya kita juga berani keluar gitu, nyari-nyari pasar gitu kan. Nanti juga dari mulut ke mulut, walaupun orang itu nolak, tapi secara lebih langsung nanti, bila mana dia, kebutuhan dia banyak, pasti dia akan hubungin kita. Kita dari mulut ke mulut lah biasanya gitu. Kita juga berani keluar dari, dari segi harga juga kita, kadang kan kalau petani yang, maaf ya, yang udah tua, kadang-kadang udah jemput bola aja gitu kan. Nggak mau keluar, tapi kalau kita keluar, kita tahu harga pasar bebek, harga per kilonya berapa gitu kan. Kalau untuk sekarang sih, di angka normalnya Rp25.000-Rp26.000 per kilo ya mbak ya. Tapi kalau lagi ya, murahnya sih di angka Rp24.000 gitu kan. Tapi sekarang lagi market lagi bagus sih, karena permintaan semakin banyak, tapi kebut, bebek ini semakin sedikit gitu kan, berarti inflasi larinya kan, pasti harganya tinggi gitu kan. Saya waktu itu pernah jual Rp28.000 per kilo. Kalau perpanen, ya kisarannya sih di angka kotornya itu yang kaya Rp10.000.000. Tergantung kita, populasi kita. Karena semakin banyak populasi kita, itu semakin kita rate untuk harga. Kita dapatlah dari harga bebek itu gitu. Tapi kan bebek semakin banyak, kita semakin lumayan. Dari segi pendapatannya juga gitu kan. Ya, pernah sih saya di angka puncaknya itu, pernah saya menyara waktu itu Rp1.500.000, harga lagi tertinggi ya. Di harga Rp28.000.000, itu saya pernah mencapai di angka Rp18.000.000an. Keuntungan saya, market saya. Jadi, waktu itu kan emang harga bebek lagi tinggi. Dan posisi bebek saya itu lagi, kilauannya itu masuk. Hampir rata-rata 2,1 gitu kan. Ya udah, akhirnya di situ puncaknya saya gitu. Ya, gini sih mbak. Kadang usaha itu, perjuangan kita nggak mengkhianati hasil. Ya, bagi saya untuk perjalanan saya selama 3 tahun ini, menjanjikan mbak. Dari hasil bebek ini, ya Alhamdulillah saya udah bisa punya investasi gitu. Dari hasil bebek ini. Ya, satu, saya kan tulang punggung keluarga. Dari orang tua juga saya udah meninggal gitu. Jadi, saya tuh tulang punggung keluarga. Keduanya, saya bisa investasi kayak semacam lahan gitu. Ada beberapa lahan lah yang bisa saya raih dengan hasil bebek ini gitu. Dan, kita juga nggak mau janji manis. Tidak mau ditutup kemungkinan usaha juga ada. Lesa juga mbak gitu. Yang satu, kita jangan pernah di satu titik kita harus kayak semacam sekolah atau kuliah. Kita harus punya pencapaian. Wah, kita harus kerja. Jangan pernah kita punya pencapaian. Tapi, di satu titik kita harus gimana caranya setelah kita sekolah, setelah kita kuliah. Gimana caranya kita harus bisa mendirikan usaha sendiri gitu. Biar bermanfaat bagi orang banyak gitu kan. Ya, untuk usaha bebek ini sebenarnya sih ringan sih mbak. Cuma, satu, kita harus ya tetap. Kita harus punya satu lahan. Keduanya ya modal juga kan. Cuma kan, apapun segala sesuatu yang kita bangun. Kalau nggak tergantung niat, juga nggak bakal terlaksana gitu kan. Jadi, untuk para pemuda, jangan pernah merasa ternak bebek ini kotor atau merasa kayak jijik. Ya, karena hasilnya itu ya saya udah bisa nikmatin lah ya gitu ya. Dan ternak bebek ini jauh dari kata kita kerja di luar kota sana yang harus bisa kita pengeluaran kita basar. Atau kayak semacam kita harus punya transportasi yang biayanya lumayan kan gitu. Tapi dengan ternak bebek ini, ya saya udah bisa merasakan nambah. Jadi, buat para pemuda, jangan pernah gengsi untuk mendirikan usaha walaupun itu kotor. Tapi di balik kekotoran itu, siapa tahu di balik kekotoran itu ada berkahnya gitu. Kedepannya, saya ingin memperbesar lagi ternak saya yang tadinya kapasitas 2 ribu, saya ingin mencapai sampai 10 ribu gitu. Ya, mudah-mudahan dengan pencapaian saya ini, dengan motivasi saya ini, saya bisa mempekerjakan lingkungan sekitar saya gitu. Untuk menciptakan lapangan kerja. Terima kasih telah menonton!